Cara bongkarnya, jadi baut-baut yang ada di sini yang lubang-lubang ini baut-bautnya dilepas semua beserta yang di depan di depan ini yang ditutup larasnya juga dilepas jadi itu setelah kita lepas magazine dan penutup CO2-nya ini pastikan harus benar-benar kosong dari tabung CO2-nya baru bisa dibongkar ini bagian depannya penutup laras setelah dilepas lalu untuk grip ini cara lepasnya ada baut di sebelah sini, baut ini dan ini itu dilepas pakai obeng plus bagian dalamnya setelah semua baut terlepas semua, jadi ini kondisinya masih standar ini seri yang Beretta jadi bukan yang Beretta M84 ini bagian chamber nozzle-nya tempat ruangan valve-nya ada di sini ini per valve-nya juga ada di sini biasanya kalau terjadi kebocoran berarti di bagian ini shield tusuk CO2 dan bagian dalamnya ini yang harus dicek ini bagiannya ini jadi untuk seri windgun atau yang RCF yang non blowback seperti glock itu itu chamber-nya kurang lebih bentuknya sama seperti ini pabrikan-pabrikan taiwan taiwan terima kasih terima kasih